Intro Anda masih bersama kami pemeriksa di seputar sumut Sat Narkoba Polres Labuhan Batu selama sepekan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika dengan tersangka 6 orang dan barang bukti sabu seberat total 10,80 gram Intro Keenam tersangka yang ditangkap, satu orang diantaranya merupakan ibu rumah tangga dan dua diantara tersangka merupakan kakak adik dengan total sabu seberat 100,80 gram Tersangka wanita berinisial SN 44 tahun ditangkap di jalan perkebunan saat mengendarai sepeda motor warna merah Belakangan diketahui suami tersangka saat ini juga sedang berada di lapas karena kasus narkotika Alasan dirinya terlibat dalam penjualan haram tersebut karena himpitan ekonomi Sementara WTS alias Topan, 23 tahun, ditangkap di jalan Ahmad Yani Labuhan Batu yang tak lain saudara dari tersangka berinisial Bobby, 24 tahun yang sebelumnya diciduk di jalan WR Supratman Labuhan Batu Menurut pengakuan ke-6 tersangka, kegiatan ini mereka lakukan salah satunya karena terobsesi mengedarkan sabu karena tergiur dengan sepak terjang, manbatak Kasat narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menyampaikan bahwa selama sepekan pihaknya berhasil mengungkap jaringan narkotika dari Labuhan Batu Utara Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan dengan 6 tersangka, 5 laki-laki dan 1 wanita 5 laki-laki tersangka ini ada kakak beradik ya kakak beradik yang mereka berbeda jaringannya tetapi masih kita tetap telusuri apakah kalau di awal mereka tidak mengakui tetapi masih kita tetap lakukan pendalaman dari ke-6 tersangka ini berhasil kita cita barang bukti narkotika gormat 1 bukan tanaman yaitu seberat 100,80 gram luto atau lebih dari 1 ounce ya jadi wanita ini ini kita amankan pada hari Kamis tanggal 2 Desember ya sekira pukul 18.20 magrib di Jalan Umum Perkepunan PT Smart di Labura ya ini kita di Aikul ini kita lakukan under cover baik dan berhasil mengamankan ibu ini ya dan kita sangat prihatin pada saat itu dia membonceng seorang anaknya yang masih di bawah umur yang masih bersekolah ya karena alasannya terlibat dalam peredaran karena impitan ekonomi dan ibu ini juga suami ibu ini juga dalam seorang pemuni lembaga pemasyarakatan akibat perbuatannya ke-6 tersangka dijerat pasal 114 sub 112 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terancam maksimal 20 tahun penjara dari Labuhan Batu, Sumatera Utara tim liputan melaporkan informasi berikutnya pemerintah polisi ungkap kasus teror pengiriman peti mati terhadap orang yang masih hidup di Dusun 3 Desa Parupo Kecamatan Silahi Sabungan Kau Paten Daeri, Sumatera Utara kini tersangka sudah diamankan oleh Polores Daeri setelah melakukan pencarian selama sepekan polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pengiriman teror peti mati terhadap warga Desa Parupo yang masih hidup pelaku pengiriman peti jenasa tidak lain adalah salah satu dari tiga nama yang tertulis di salib peti jenasa yaitu berinisial WS 35 tahun WS mengaku nekat melakukan pengiriman peti jenasa tersebut dikarenakan kecewa dengan hasil pil kades dikarenakan banyak warga maupun keluarga yang tidak memilih calon kepala desa pilihannya akibat perbuatannya WS dikenakan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara yang mana pada saat ini Alhamdulillah kita mengetahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi dugaan peristiwa pidana yang mana ada pengiriman dengan modus pengiriman peti jenasa ternyata penerimanya masih hidup olehnya itu pada hari ini kita sudah mengungkap siapa pengirim peti jenasa tersebut dengan kemudian juga melakukan proses penyelidikan dan sampai saat ini kita sudah meningkatkan status penyelidikan dan saat ini kita juga sudah menetapkan sebagai tersangka yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 November sekitar pukul 15 di Dusun 2 Siharakarak Desa Parupo Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Daeri kini WS sudah diamankan di Polres Daeri dan menunggu proses hukum selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelumnya warga Desa Parupo digegerkan dengan kiriman dua peti jenasa terhadap warga yang masih hidup kejadian tersebut sontak membuat warga geger dan mendadak viral di sosial media dari Daeri Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan tidak terima hasil pilkade seratusan warga Desa Palipi Kecematan Selima Pungga-Pungga Kabupaten Daeri Sumatera Utara gelar unjuk rasa di depan kantor DPRD masa meminta dilakukan penghitungan suara ulang karena warga menilai telah terjadi kecurangan dengan perjalan kaki ratusan masa bergerak dari titik kumpul menuju kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi aksi unjuk rasa berkaitan dengan hasil pilkades di Desa Palipi pengunjuk rasa merupakan masa pendukung calon nomor urut satu yang menolak hasil penghitungan suara pilkades dan tidak terima dengan putusan yang dilakukan oleh P2KD yang memenangkan calon nomor urut dua panitia pemilihan kepala desa P2KD dinilai tidak memahami aturan tentang pelaksanaan pilkades Robinson Simbolon koordinator aksi mengatakan pilkades di Desa Palipi menyalahi aturan pada saat pencoblosan ditemukan warga yang sudah pindah domisili ke desa lain namun masih terdata sebagai DPT dan menggunakan hak pilihnya di Desa Palipi sesuai dengan data yang kita miliki sudah pindah ke desa Pangaribuan akan tetapi pada pilkades di Palipi dia ikut serta memberikan hak pilihnya karena masih terdaftar di DPT pada saat dia mau masuk lokasi pemilihan kandidat kita kandidat nomor 1 sudah mengingatkan bahwa yang bersangkutan sudah lama tidak dipalipi lagi sudah pindah ke desa lain warga mendesak DPRD untuk diteruskan kepada pemerintah agar dilakukan penghitungan suara ulang karena dinilai telah terjadi kecurangan dan menyalahi aturan pilkades di gaupaten daeri terdata sebanyak 106 desa yang melaksanakan pilkades rentak pada 25 November lalu pada saat tahapan penghitungan suara ditemukan beberapa persoalan seperti kericuhan dan penolakan hasil pilkades di beberapa desa dari daeri Sumatera Utara tim Liputan melaporkan dan pemirsa informasi tadi segaligus menjadi penghujung jumpa kita kali ini kunjungi juga sumutv.tv untuk dapat menyimak informasi yang baru kami sampaikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 mari selalu disiplin terapkan 3M yaitu memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas saya Ariyurat Maja pamit undur diri terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati